Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sutrisno Trisno Di sini saya mendapatkan servisan HP Samsung J4 Plus ya HP Samsung J4 Plus ini kondisinya bila saya tancapkan cas di lampu LCD tidak bisa menyala ya Jadi HP ini kendalanya kemungkinan besar bisa LCD nya juga bisa di bagian lampu LCD nya ya Jadi saya tancapkan cas cuma bergetar saja ya Ini suara getarnya kecil sekali ya teman-teman ya Dan kemungkinan besar ini penyebabnya adalah LCD atau IC lampu yang rusak Langkah selanjutnya langsung saja ya HP kita bongkar saja terlebih dahulu HP ini cara membongkarnya dari depan ya Dari LCD ini teman-teman Jadi yang saya alami kemarin-kemarin Kita balik seperti ini ya Karena di sebelah bagian Tengah-tengah sini ada flexible nya ya Jadi di bagian Jalur LCD ya Flexible LCD itu di sebelah sini ya Bukan di bagian kamera ini ya Jadi yang kita siapkan itu ya Alatnya seperti biasa ya Alat bumbu saya Seperti ini ya teman-teman Jadi kita cuangkan sedikit Saya kasih carburator cleaner ya Saya kasih cleaner Dan ini mungkin terlalu lama ya Jadi Agak lama sedikit Untuk cara melepasnya ya Kita harus berhati-hati Nah kita selipkan seperti ini ya teman-teman Lalu kita kasih carburator cleaner ya Ya seperti kemarin-kemarin ya Saya mengatasi Untuk mengangkat ya Seperti Samsung J2 Core ya Sama saja ya Nah ini setelah saya kasih carburator cleaner Sudah terlihat ya ini Teman-teman ya Sudah terlihat langsung mengangkat ya Sangat manjur sekali Jadi kalau sudah mengangkat sedikit ini ya Lalu kita Tapi hati-hati ya LCD ini sangat tipis sekali Nah seperti ini teman-teman Jadi bila Alat untuk melepasnya ini masih basah ya Masih basah dengan carburator cleaner Ini sangat mudah sekali ya Dan jadi bisa kita angkat juga Memakai kuku ya Nah seperti ini teman-teman Jadi ada lemnya di dalamnya Seperti itu Ini sangat mudah ya Jadi teman-teman ya Yang ingin memperolehkan untuk membukar HPnya sendiri ya HP Samsung J4 Plus Gak usah ragu-ragu ya teman-teman Ada lemnya seperti itu Gak usah khawatir ya Jadi ya seperti ini Nah setelah terangkat ya teman-teman ya Sudah saya ambil Di bawahnya tadi ada soket hitam Kita sunggal saja Dan kita lepas semua di bagian baut-bautnya ya teman-teman ya Maaf ya karena saya singkat Ini tujuannya Yang saya perbaiki Adalah mengatasi HP yang layarnya gelap ya Entah di bagian LCD Apa entah di mana ya Jadi Bukan cara untuk Melepas casing ini ya Jadi ini saya membagikan cara Bagaimana mengatasi Layar Samsung J4 Plus Itu gelap ya teman-teman ya Nah setelah Kita buka bautnya Kita lepas saja memakai kuku ya Di bagian Casing belakang HP ya Nah kondisinya seperti ini ya teman-teman ya Jadi kondisinya Agak ambaradul juga ya Kondisinya juga agak ambaradul Ini langsung nampak ya Di bagian AC lampu ya teman-teman ya Ini ya Ini bagian AC lampu ya Seharusnya ini ada kalengnya Tapi ini sudah tidak ada kalengnya Juga ambaradul seperti ini ya teman-teman ya Jadi yang kita cek terlebih dahulu Adalah di bagian Ini ya teman-teman ya Nah Di bagian AC lampu Nah ini di bagian AC lampu ini teman-teman Jadi Di bagian dioda Dioda ini menujunya ke api jalur LCD ya Jadi ke apinya LCD Dan di kapasitor kecil-kecil ini ya teman-teman ya Bukan yang gede ini ya Tapi di sampingnya yang kecil-kecil dua ini K1 dan di sampingnya adalah K2 Jadi kita cek ya Yang kita cari permasalahnya Putus jalur apa bagian koil HP ini ya Jadi ini mau saya tester terlebih dahulu ya Caranya untuk mengatasi lampu LCD yang mati Di bagian HP Samsung J4 Plus ya teman-teman ya Nah ini jadi seperti ini ya teman-teman ya Kita ambilkan saja multitester dan kita cek di bagian Koil-koilnya terlebih dahulu ya Yang pertama kita cek di bagian doda ya Ini doda ini ada tegangannya apa tidak ya teman-teman Jadi masanya kita tempelkan di masa ya Ini seharusnya ada tegangannya ya teman-teman ya Seharusnya ada tegangannya Jadi bila saya tempelkan ya tester saya Masa ke masa ini ada bagus ya Tapi saya tempelkan di bagian doda Ini seperti ini teman-teman ya Kalau ini tegangannya berarti Terlebih dahulu ya Jadi masuknya ke jalur LCD bagus ya Lalu kita cek di bagian masanya ya A1, K1, dan K2-nya ya Di bagian K2 bagus ya Dan di bagian K3 juga bagus Di koil Bagus juga ya teman-teman Koper masalahnya ini lampu tidak bisa menyala ya Kita cari ya Ini koilnya tadi bagus ya teman-teman ya Nah ini koil yang satunya Jadi di koil ini bagus Jadi kapasitor yang hitam ini belum saya tester ya Yang disebelahnya itu seperti apa ya teman-teman ya Nah ini tidak ada Coba saya ulangi lagi Tetap saja tidak ada tegangan ya teman-teman Lalu saya cek seperti ini Saya gabungkan tester saya ke kapasitor dan kapasitornya ya Ini juga tidak ada Tegangan Harusnya kapasitor ini ya teman-teman Berarti permasalahannya kemungkinan besar ya Di bagian ini ya Resistor yang hitam ini Kita jumper saja ya teman-teman ya Nah Di bagian resistor Hitam ini ya Yang menuju ke koil ini Kita jumper saja ya teman-teman Kita gabungkan saja ya Jadi Kemungkinan permasalahannya sudah selesai ya Langsung saja Saya praktekkan ya Karena seharusnya Bagian kapasitor itu Seharusnya ada Nyambung ya Bila kita tester menyambung Tapi ini kok tidak Bisa menyambung ya teman-teman Jadi langsung saja ini saya Ambilkan kabel jumper Dan saya jumper saja Ini mau saya uji coba ya Seperti ini Tapi Lebih baiknya kita ganti ya teman-teman Lebih baiknya diganti Karena Ini ibaratnya Itu sekring ya Jadi bila ada Arus tegangan yang terlalu besar Kalau ini tidak diganti Sekali HP mati ya Cuma dijumpir seperti ini Ya Akan mengakibatkan HP Mati total ya Jadi Langkah baiknya Kita ganti saja Ini cuma untuk Mempraktekan Apakah benar-benar ini Yang mati ya teman-teman Saya jumper seperti ini ya Cuma saya untuk Mempraktekannya saja Nah ini di jumper saja Seperti ini ya teman-teman ya Jadi kita gabungkan ya Ini cuma untuk Memuji coba ya Lalu setelah Kita jumper seperti ini Kita potong saja ya Di bagian kabelnya ya Nah Kita potong Dan kita rapikan ya Jangan sampai Menempel di masa ya Kabelnya ya Kalau ada sisa Kabel jumperan Lalu HP Kita uji coba saja Kita pasang LCD ya Teman-teman ya Lalu kita pasang saja ya Seperti ini Kita kasih Baut ya Di sini Biar kita Menekan LCD nya Biar PCB ini Tidak melengkung ya Ini Kondisinya Tiba-tiba Turun hujan Yang sangat deras ya Teman-teman Jadi Agak-agak Gimana ya Rasanya Agak-agak Dingin-dingin Gimana Takut Kalau ada petir ya Teman-teman ya Jadi ya Gak masalah Juga lah Yang penting Ini nanti Sudah Menyala Semoga saja Bisa bermanfaat Untuk teman-teman ya Kalau Ini terjadi Sudah Bisa menyala ya Tapi kalau belum bisa menyala ya Kita cari lagi ya Apa Solusinya ya Ini semakin Geras ya Teman-teman ya Jadi ya Mau saya Percepat saja ya Teman-teman ya Nah Ternyata Lampu LCD Sudah Bisa Menyala ya Teman-teman ya Mantap Joss Marikajoss Mantap ya HP ini Sudah bisa Menyala lagi Dengan Normal ya Ini 94% Ya Ini baterainya ya Ya mungkin Cukup sekian ya Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepesan